Bagaimana merubah habit gitu, karena orang selama ini bayangin, dari yang bilang loh, saya udah syukur saya mau jalan ke tempat sampah, saya buang gitu ya. Nah di Jakarta sekarang katanya di stasiun-stasiun keretanya udah gak ada tempat sampah, karena orang tanggung jawab tuh, bawa itu sampah sampai ini gitu. Saya ingat saya di Jepang ya, untungnya sampahnya bukan sampah apa ya, saya kadang-kadang saya kantongin dulu gitu, sampai ketemu tempat sampah. Kalau kita kan kadang-kadang set, kadang-kadang liat, nah gitu kan, kita buang, jangan begitu. Nah inilah yang kemudian kita harus budayakan. Saya rasa teman-teman milenial yang justru punya pemikiran out of the box ya, bagaimana hal-hal yang selama ini aku pikirkan untuk membangun sebuah budaya. Tapi kita jangan melihat perfect lah. Kadang-kadang... Yaitu sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, kepada Bapak Dr. Haji Emil Listia Tadadab MSJ, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ijinkan saya menyapa tamu kehormatan kita nih yang datang jauh-jauh dari Ibu Kota. Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arief Fakrullah. Kaget saya ketemu di sini. Ternyata beliau ahli bonsai juga, nanti kemudian terkejar untuk bisa melihat. Yang kami hormati Sohibul Bait, Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Hironur Fendi, Bapak Wakil Bupati Lamongan, Bapak Hayai Haji Abdul Rauf, Pak Wakapol Res Lamongan, Pak Kumpol Akam Fauli. Kemudian juga hadir di sini ada Kepala Pengadilan Negeri ya, sama Pak Dandim. Ternyata hadir juga, habis gois. Oh Pak Sekda juga ada di sini ya. Pak Sekda, kemudian juga dari Kadis Elhar, hadir di sini. Lalu Ibu Diyah Safita, Direktur Sustainable Development Danun. Juga Pak Bima Aris Dianto, yang mengkonsep TPSD Samtaku ini dari Recipian. Kemudian Pak Puji Lestari, dan rekan-rekan yang saya banggakan, generasi emas milenial di Kabupaten Lamongan. Ini tadi saya berobrol-obrolan sama Prof Zudan juga. Gimana ceritanya? Anak-anak muda bisa ngumpul. Ini ngumpul aja Pak. Yang ngumpulkan Mas Evil loh. Ya kebetulan namanya menghirip, bisa bilang gitu. Mas Milenial ini memang karena teman-teman ini sudah macam-macam ternyata. Contohnya tadi Pak Bati bilang, kayaknya ada juga pencipta lingkungan ya. Ada pala ya, ma pala di sini ya. Mana ada ya, teman-teman ma pala juga di sini. Ya, jadi tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Ini di mana-mana Pak? Ini rekan moral yang saya terakhir ketemu. Mereka sudah mendukung perfilman nasional. Hari ini mengangkat tentang lingkungan hidup dan yang dipilih Lamongan. Dan kenapa dipilih Lamongan? Karena ini adalah kesontohan. Teman-teman sekalian, selamat hari lingkungan hidup. Dan terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini. Saya terima kasih kepada Pak Bupati juga yang sudah mewadahi teman-teman untuk berkegiatan di sini. Kepada Danon, kepada juga Pak Bima. Terima kasih. Sampah penting sekali. Mungkin bayangan kita selama ini kita buang sampah di tempat sampah, beres urusannya gitu. Kita nggak pernah mikir itu bagaimana sih kemudian itu hilang dari rumah kita. Pokoknya sampah taruh di situ, selesai kita pikir ya. Begitu kita buang dari tempat sampah ke tempat sampah di luar rumah, selesai. Padahal perjalanannya ini penuh keringat dan air mata sebenarnya. Contoh, saya itu dulu ada pasar di... Di zaman saya masih Bupati seperti Pak Ironer itu, ada pasar di Terenggale. Itu sampai bakul pasarnya tergusur oleh sampah. Jadi sampah mengokupasi tempat dari bakul jualan. Saking nggak ketanganan. Terus kita tanya kenapa? Karena TPSD-nya nggak bisa dibangun. Tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi semua orang pengen sampah beres asal tidak deket rumah saya tempat sampahnya. Iya. Nah ini tantangan. Semuanya nggak mau akhirnya. Akhirnya saya tanya, ya sudah Pak, sementara sebelum ada solusinya, ya pakai truk diangkut dululah. Masa sih sampai pedagang pasar tergusur. Katanya, tapi Pak kan nggak akan selesai. Iya, tapi ini saya tanya. Ini sudah 6 bulan ini numpuk, saya bilang. Jadi diangkut 2 hari juga pasti berubah, Pak. Saya bilang gitu kan? Ini sudah 6 bulan gitu, kecuali di masalah. Jadi akhirnya kita ngangkut, terus ternyata ada beberapa solusi lah untuk mengevakuasi sampah dari sana. Jadi nggak gampang. Oleh karena itu apa yang dicapai oleh Lamongan dengan kerjasama antara dunia usaha, antara civil society, dengan Pak Bupati, waktu itu masih segala ya. Ini luar biasa apa yang telah dilakukan. Saya ingat pas peresmiannya nih, Prof Sudan ini pas lagi COVID. Jadi pakai webinar loh, gitu kita pakai webinar. Untuk Danone juga ini yang disebut teman-teman sekalian, sebagai extended producer responsibility. Apa itu? Jadi bahwa kita memproduksi sesuatu, yang kemudian bisa jadi sampah. Kalau kita taruh dalam kemasan plastik, bisa jadi sampah. Nah, partisipasi Danone disini adalah bentuk kepedulian untuk EPR tadi. Extended artinya lebih berlanjut, lebih jauh lagi. Jadi produsen ikut mikiri sampai bagaimana nanti produk saya setelah dikonsumsi sampahnya. Nah inilah bentuk yang harus kita dorong, dari banyak sekali juga pelaku-pelaku usaha yang lain. Harus ikut rembuk dan mikirkan bagaimana nasibnya dihilir di ujung. Pak Dirjen dan Pak Bupati, teman-teman sekalian, generasi mas milenial, saya beberapa waktu lalu diutus gubernur untuk mewakili rakor gubernur se-Indonesia waktu itu dengan Menteri Bapak Nas. Beberapa daerah mengusulkan program tempat pembuangan akhir sampah, termasuk waste to energy dan lain-lain. Jawaban dari Pak Menteri, kita lagi nahan, lagi hold, lagi ngurangi program-program TPA. Gitu, itu bahasa halusnya nolak kan. Jadi enggak. Nah, kenapa? Karena enggak ada habisnya. Sampah, teman-teman, saya ingin kenalkan satu terminologi, namanya tipping fee. Apa itu tipping fee? Tipping fee ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah. Minimal, apakah ngambil dari sini dibawa ke TPH atau dari rumah dibawa ke sini. Pokoknya itu namanya tipping fee. Nah, tipping fee ini ya, yang nanggung pemerintah. Karena kadang-kadang apa yang dikeluarkan rumah tangga, udah kemarin rumah tangga bayar fasilitas sampah dari permukiman dibawa ke TPH. Ternyata masih ada lagi biaya tipping fee. Jadi, ngelola sampah itu tidak gratis. Banyak yang bilang, sampah bisa jadi uang. Bisa, tapi tidak semua sampah bisa jadi uang. Jadi, sebagian yang tidak jadi uang itu, itu memang harus kemudian dikelola dengan biaya. Nah, kalau kita benar-benar menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. sebenarnya ini bisa mengurangi tadi, beban tadi itu. Jadi, ini yang dipikirkan oleh Pak Menteri, Pak Penas, dan saya ingat waktu saya kuliah di Jepang, Anu Pak Dirjen, Pak Bupati, saya kuliah di Jepang, di Asrama, kalau mau buang sampah itu sulitnya bukan main. Jadi, udah dipilah. Udah dipilah, pet bottle, terus apa, terus apa, dipilah. Dan, nggak boleh salah. Dan, kita di sana, nggak usah apa-apa, juga malu sendiri, kalau sampai kita salah. Bahkan, di sana ada mesin, Pak, gelas-gelas yang dari cup itu. Itu, kalau kita beli minuman instan itu kan, bisa yang ini keluar cupnya gitu kan. Itu cupnya bisa dibalikin, kalau udah kekumpul berapa, bisa jadi koin, keluar duit, gitu, di Jepang. Itu tahun 2004, saya, maksud saya, jadi sudah berapa? Sudah lama lah pokoknya ya. Nah, kemudian, juga, apa, kalau mau buang kotak susu, itu harus dipotong-potong dulu, sampai benar-benar bentuknya, ini, mungkin karena susu rawan basi ya, jadi kalau nggak dipotong, dibiarkan itu susah untuk kemudian, mengelolanya. Jadi, seketat itu gitu. Kita di sini, Alhamdulillah, orang mau buang sampah di tempat sampah ya, betul nggak? Udah buang di tempat sampah aja, Alhamdulillah, sana mau buang di tempat sampah aja, susah, gitu. Walaupun saya diceritakan juga, itu di negara Amerika Latin ya, kayaknya, cerita begitu. Ada gitu, karena tukang sampahnya belum dilatih, itu rumah tangga sudah mulai milah, dia buang ke truk jadi satu, sama aja bohong ya, gitu, karena udah dipilah-pilah, truknya satu, jadi truknya juga harus truk yang khusus, gitu. Kalau nggak, rumah tangga milah, begitu dikasih, sama aja, gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa mengelola sampah itu nggak mudah, dan memang, ya itu tadi, bahwa sampah itu, kalau nggak dipikirin bisa berdampak fatal, dan nggak murah mengelola sampah itu. Nah, oleh karena itu, ini saya senang sekali melihat bahwa, informasinya Pak Dirjen, Pak Bupati, menurut Pak Bima tadi, ini bisa mereduksi sampai 70% dari yang dikirim ke TPA. Luar biasa, bahkan terinspirasi dari capaian di Lamongan ini, Pak Bupati, ini di Bali, ini mau diterapkan, dan konsepnya 0% yang lanjut. Saya tanya, gimana caranya 0%? Ternyata 0% itu bisa dengan RDF, jadi dicoba pakai refuse, di-rive fuel, jadi yang sisa-sisa yang nggak bisa diapain lagi itu, di-compactkan, dipadatkan, dijadikan pellet yang bisa digunakan untuk pembakaran. Sementara digunakan untuk pembakaran di salah satu pabrik mitra yang ada di Bali. Kedepannya bisa juga untuk co-firing, jadi pembangkit yang selama ini bikin batu bara, bisa dicampur bahan bakarnya dengan RDF tadi. Nah, ini yang menurut saya, perkembangannya luar biasa, saya senang bahwa teman-teman memilih di hari lingkungan hidup ini, masalah sampah, dan memilih tempat yang tepat ini. Jadi, ini ngomongan luar biasa, dan saya yakin ke depannya setelah deklarasi tadi, teman-teman akan mulai lebih peduli lagi, gerakan-gerakan yang berkaitan dengan persampahan. Karena ini memang tidak bisa satu sisi pemerintah saja, dari pelakunya juga penting. Kita sebenarnya buku bener punya edaran resmi untuk mengurangi jumlah plastik sebenarnya. Untuk mengurangi jumlah plastik. Nah, inilah yang kita harapkan bisa kita sukseskan ke depan. Saya pikir itu, Pak Dirjen mungkin, apa, terima kasih sudah berkenan mampir ke sini, lagi goes juga tadi ya, lagi goes, dan beliau ini sangat progresif teman-teman, jadi saya kenal dari zaman bupati, ngurusi soal kependudukan, ngurusi soal KTP, dan sekarang dengan satu nomor saja, yang namanya NIK, semua masalah terkecahkan. termasuk untuk pajak, untuk segala macam bansos, pendidikan, mudah-mudahan kita semua bisa mendukung program NIK ini dengan baik. Demikian, dan selamat hari lingkungan hidup, teman-teman generasi emas milenial, dan sukses untuk lamongan. Insya Allah, Pak, teman-teman milenialnya ini aktif, lamongan akan semakin maju ke depannya. Patunan sangat, dan satu lagi di depan, laporan depan teman-teman, di dalam rapat ini, dengan Menko Perekonomian, kami sampaikan bahwa penanganan banjir, ini juga tidak boleh terlupakan. Jadi, sudah kita berjuangkan teman-teman sekalian, tapi ada banyak loh, masalah hal yang terkait dengan sosial. Salah satunya ya, sampah yang dibuang ke sungai, itu juga menyebabkan. Yang kedua, kita perlu kasih menyadaran, ada rumah tangga yang di jala-jala itu sungainya itu, sehingga kemudian akhirnya, pada saat air banyak itu, susah untuk lewat. Nah, ini kan kalau pemerintah langsung berhadapan sama, ekonomi rumah tangga kan susah. Tapi kalau teman-teman bisa memberi pengertian, bahwa, Pak ini tolonglah, kalau lagi musim hujan ini, ya jangan dipakai untuk keramba istilahnya. Karena jadi banjir, dan yang mesahakan kan kita-kita juga. Kira-kira demikian. Sekali lagi, sukses semuanya, selamat hari ini bukan hidup. Terima kasih, Pak Bupati, Pak Wabuk, Pak Dirjen, Pak Budiah, dan Pak Bima, dan teman-teman generasi Mas Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan, yang pertama, tapi semua sama. Karena hari ini mungkin sudah deklarasi, kita sadar bahwa solusinya tidak melulu masalah alat, tidak melulu masalah teknis, tapi juga masalah kesadaran di hulu tadi. Dan bagaimana ya anak SMP, anak SMA. Sebenarnya di SMP itu ada program sekolah adiwiata sebenarnya. Sekolah adiwiata itu adalah program yang mengintegrasikan pengenalan nikmuan hidup. Saya yakin teman-teman sekalian waktu di sekolah pernah ya dengar program adiwiata juga. Nah, jawab pertanyaannya, sudah seberapa efektif adiwiata itu? Itu yang perlu kita cari bersama-sama. Kira-kira cara kemasan program apa yang akan lebih efektif, lebih menarik buat generasi muda, buat generasi, bahkan orang tidak diuntikannya lagi, tapi ini sudah generasi alfa nih, karena anak-anak ya generasi alfa yang lebih muda lagi. Jadi, kita, apakah mereka mulai dalam konteks apa, mereka akan lebih tertarik apabila melibatkan katakanlah gadget, atau melibatkan media sosial, atau melibatkan apps, dan lain sebagainya. Itu yang menarik, yang bisa ngukur lah istilahnya. Istilahnya progres-progres yang mereka lakukan. Di sana yang kedua, apakah itu terintegrasi ke dalam penilaian dari murid itu? Kalau cuma sekedar tambahan yang tidak terintegrasi, memang kadang-kadang agak sulit untuk mendorong. Artinya, adiwiata itu tidak bisa berdiri sendiri, harusnya terintegrasi di setiap pelajaran. Misalnya orang belajar bahasa Indonesia, salah satunya dia suruh bikin karya tulis tentang program apa yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dia suruh menulis tentang pengelolaan sampah, tentang kesadaran di hulu, tentang gerakan bijak berplastik, seperti disampaikan buddha tadi. Itu bisa saja di bagian dari pelajaran bahasa Inggris. Di fisika mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari terkait dengan sampah, misalnya energi kalor yang bisa dihasilkan. Kalau kita bicara kimia, kita bisa bicara bagaimana proses pengurayan dari senyawa-senyawa yang ini. Nah, jadi konteksual learning ini basis dari apa yang disebut sebagai kurikulum 2013 dulu sebenarnya. Yang kemudian memang agak kerepotan nih, menerapkannya karena guru-gurunya belum terlalu disiapkan waktu itu. Nah, sekarang Merdeka Belajar, ini mungkin banget sebenarnya kita mengintegrasikan itu ke dalamnya. Itu untuk yang masih sekolah, apalagi di mahasiswa juga ada komponen Merdeka Belajar, SKS-nya bisa diambil. Nah, mungkin SKS itu bisa dikonversi dengan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga. Bukan berarti kita pamrih ya, saya nggak mau kerja kalau nggak dapat SKS, bukan juga, tapi pada kenyataannya memang orang itu proses membuat budayakan itu kadang-kadang dimulai dengan insentif dan disinsentif dulu. Nggak bisa langsung orang tiba-tiba full punya panggilan hati gitu ya, kadang-kadang punya proses berjalan. Tapi begitu dia sudah menjadi suatu budaya atau habit, kebiasaan itu akan lebih mudah lagi untuk dijaga momentumnya. Nah, tadi kaitannya bagaimana kemudian supaya kita nggak selalu berorientasi masalah infrastruktur. Ini sebenarnya very light infrastructure nih, kalau kita bicara TPA, atau kita bicara pengadaan sampah itu ya besar-besar. Ini lahan 3.000 meter persegi ya, kerjasama lahannya pemerintah, kemudian dikerjasamakan dengan dunia usaha dan bisa jalan. Ini sangat-sangat lingkaran gitu. Tetapi betul bahwa masih belum terlihat bagaimana rumah tangga bisa meng-sinergi ke sini. Nah, ini makanya di gulu tadi ada pertanyaan, ibu-ibu, gimana caranya supaya ibu-ibu itu sadar gitu ya. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak sadar. Ya, salah satunya memang kita punya apa yang disebut sebagai PKK misalnya ya. Tapi saya juga gini, kadang-kadang tuh orang tua malu kalau justru anaknya yang mulai buang. Jadi, singangel dikandang ini katanya anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak sudah mulai dulu harusnya orang tuanya yang ngisiin gitu ya. Loh kok, yang muda-muda malah lebih ini ya. Lebih uang. Jadi, saya rasa pada saat anak muda itu menjadi sebuah teladan di lingkungan masing-masing, itu akan berdampak kepada semua orang. Mereka akan malu sendiri gitu. Nah, ini memang gitu. Kadang-kadang juga orang selalu dengan menaruh tulisan, moto, credo gitu ya. Jadi, memang susah-susah gampang bagaimana merubah habit gitu. Karena orang selama ini bayangin dari yang bilang loh, saya udah syukur saya mau jalan ke tempat sampah, saya buang. Di Jakarta sekarang katanya di stasiun-stasiun keretanya udah gak ada tempat sampah. Karena orang tanggung jawab tuh bahwa itu sampah sampai ini. Saya ingat saya di Jepang ya, untungnya sampahnya bukan sampah apa ya. Saya kadang-kadang saya kantongin dulu gitu sampai ketemu tempat sampah. Lalu kita kan kadang-kadang seh, kadang-kadang lihat-kadang lihat sah gitu kan, kita buang. Jangan begitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus budayakan. Saya rasa teman-teman milenial yang justru punya pemikiran out of the box. Bagaimana hal-hal yang selama ini aku pikiran untuk membangun sebuah budaya. Tapi, kita jangan melihat perfect lah. kadang-kadang satu-dua langkah pertama ini atau kita sebut small baby step ya, langkah baik. Ini yang bisa bawa kita jauh gitu. Ya, dimulai dari sini ternyata akhirnya untuk G20 nanti percontohannya dipercayakan juga kepada tim yang mengerjakan di Lamongan untuk tempat sampah di Bali. Pak Bupati sudah ngomit replikasi di Babat sama Paciran. Ya, bayangkan itu. Itu artinya luar biasa sebenarnya progres yang dilakukan. Jadi, saya senang sekali pertanyaannya semua menjurus kepada bagaimana membangun sebuah budaya tadi ya. Sebuah budaya, sebuah ini. Saya harap Pak Dirjen, Pak Dirjen ini profesor. Jadi, paling gak walaupun cuman sedikit Pak, Bapak, setelah mendengar tadi ini, beliau ini juga ketua dari ini ya, Korpri. Jadi, semua pegawai Indonesia itu ketua kepala sukunya ini Pak Dirjen. Ya, mungkin sedikit ada yang bisa disampaikan lalu Pak Bupati. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wagub, terima kasih sahabat saya lama sejak di Tenggale. Mas Duranur, Pak Wabub, berkarenakan semua for Pembeda, kawan-kawan generasi Emil. Saya pesennya satu. Tadi saya menangkap tagline dari Mbak Dian. Eh Mbak, Mbak Dian ya, sampahku tanggung jawabku. Kalau itu diimplementasikan, jos, top quiz. Sampahku tanggung jawabku. Jadi, kalau jajan, bawa sampah, Mas Emil di Jepang, sakuin. Sedang naik bis, bawa permen, sakuin. selesaikan itu sebagai urusan kita. Tuntaskan dari diri sendiri. Nah, setelah itu, ajak lingkungan kita. Ingatkan, monggo, dari orang tua, adik, kakak, om. Nah, cara mengingatkan bisa langsung, bisa gunakan semua perangkat gadgetmu. Monggo, hari ini, semua siapa yang punya Facebook? Punya? Punya Instagram? punya Twitter? Punya. Punya handphone? Coba yang punya handphone diangkat. Tangannya. Nah, yang gak punya, angkat. Nah, terus ngapain yang gak ngangkat ini? Teman-teman, kita punya perangkat, gadget. Itu kekuatan yang sangat dasar. Lalu di Filipin, putranya Marcos, menang jadi presiden di sana karena Medsos. Donald Trump gunakan itu. Yuk, kita gunakan gadget kita untuk kebaikan. Mau gak nyeringan? Tiap hari promosikan gerakan ini. Tiap hari konsisten. Jadi, sampahku, tanggung jawabku, satu kata itu, satu kalimat itu, terus kita implementasikan. Di Facebook, tulis, yuk, kelola sampah dengan benar. Yuk, kantongin sampahmu. Yuk, selesaikan sampahmu. Tiap hari, kalau ada orang ini, sedang merapkan di sini, foto, share. Videokan, share. Buat TikTok, share. Nah, itu cakep. Jadi, pola komunikasinya yang kita ubah. Momentum, harus direbut. Peluang, harus diciptakan. Jangan tunggu mereka datang. Jangan tunggu momentum datang, jangan tunggu peluang datang. Hari ini adalah penciptaan momentum dan penciptaan peluang yang luar biasa. Oke enggak? Gadgetmu manfaatkan, sampahku, tanggung jawabku. Titip itu. Oke, teman-teman, Mas Fagup, Mas Bupati, Mas Fagup, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.